Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Terancam habis di Persebaya Surabaya, Jose Wigson dirumorkan bakal ke Persela Lamongan Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela Zona Surabaya Raya Sempat dikabarkan aman di Persebaya, nasib Jose Wigson malah di ujung tanduk Menariknya, bomber berpaspor Brazil ini malah dirumorkan di lirik Persela Lamongan Persela Lamongan memang sudah memiliki striker, Ivan Carlos, yang sama-sama dari Brazil Namun Ivan Carlos juga kurang memenuhi ekspektasi manajemen dan supporter Dari 14 pertandingan bersama Persela di putaran pertama BRI Liga 1 2021-2022, Ivan Carlos baru mencetak 4 gol Beda dengan Jose Wigson Meski dianggap kurang produktif di Persebaya, Jose Wigson masih mencetak 6 gol Hanya saja, 3 gol diantaranya dari penalti Kabar terbaru, posisi Jose Wigson kian tidak aman di Persebaya Apalagi beredar rumor akan ada striker asal Belanda yang bakal menggantikan posisinya Kalangan supporter dan bonek juga sering mengkritik Dan berharap agar Jose Wigson diganti striker yang haus gol Ini membuat posisi Jose Wigson seakan di ujung tanduk Akun rumor bola di Instagram, Gosbal menyebut nasib Jose Wigson akan ditentukan Persebaya Surabaya pada selasa besok, 28 Desember 2021 Nasib Wigson di, ujung tanduk, kemungkinan besar akan terdepak Keputusan final ditentukan hari selasa besok, let's see, mari kita saksikan Sebut akun Gosbal dikutip Zona Surabaya Raya, kom, Senin 27 Desember 2021 Sebagai gantinya, Persebaya Surabaya dikabarkan sedang menjalin komunikasi striker asal Belanda berinisial A.V Rumor berkembang jika A.V ini Arsenio Valport Pemain ini sebelumnya bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Albania, K.F. Ignatia A.V striker, bendera Belanda, sedang menuju deal dengan Melon Ungkap akun Serda Dumerah Putih 1945 di Instastory Belum tuntas soal masa depan Jose Wigson di Persebaya, rumor pun berlanjut Pemain bernomor punggung 84 ini dikabarkan tengah diincar perselalamongan JW, bendera Brazil, red, striker Melon di Bidik Lazio Lanjut akun Serda Dumerah Putih 1945 Ini tentu mengejutkan, mengingat sebelumnya Jose Wigson dianggap aman di Persebaya Pelatih Haji Santoso juga menyebut pihaknya cukup puasa dengan performa 4 pemain asingnya Termasuk Jose Wigson Namun fakta menunjukkan Jose Wigson masih kurang gacor, jika dibandingkan striker lain Sebut saja Ilijas Pasojevic, Bali United, dan Ciro Alves, Persikabo 1973 Yang sama-sama mengemas 12 gol di Liga 1 Jose Wigson juga masih kalah dengan Yosef Ezejari, Persik Kediri Yang mencatatkan 11 gol maupun Marco Simic, Persija, 10 gol Alhasil, Jose Wigson menjadi bahan kritikan oleh para pendukung Persebaya Namun ada juga yang mendukung Wilkson Hingga muncul ungkapan, No Wilson No Party, dan, Semua Sayang Wilkson Meski demikian belum ada rilis resmi dari manajemen Sampai disini dulu ya dulur L Amania Bantu subscribe, ya dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami Sampai jumpa di video seputar persela berikutnya Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton!